Sekitar 38 persen lahan di bumi digunakan untuk produksi pangan dan pertanian. Sektor pertanian bertanggung jawab bagi sekitar 23 persen emisi yang merusak iklim dan menggunakan hampir 70 persen konsumsi air segar. Tapi dunia masih kekurangan makanan. Menurut laporan PBB, tahun 2020 ada sekitar 700 juta orang kelaparan, hampir 9 persen populasi dunia. Pertanian cerdas mungkin bisa menjadi solusi. Kita perlu menanam lebih banyak makanan yang sehat dan kita harus menanamnya tanpa merugikan planet ini. Artinya penggunaan air harus dikurangi. Penekatan yang paling menjanjikan adalah pertanian berdasarkan data. Jadi kalau bisa menggunakan data dan kecerdasan buatan, ditambah pengetahuan petani tentang pertanian, peluang meningkatkan produksi pangan akan meningkat. Aquafarm di Malaysia ini menggunakan sistem pertanian cerdas. Sensor di air mengumpulkan data-data penting untuk pertumbuhan dan kesehatan kepiting. Misalnya nilai keasaman dan oksigen di air dan suhu air. Tadinya kami melakukan segalanya secara manual. Kami harus menggunakan perangkat yang sangat mahal dan harus membeli berkali-kali. Tapi dengan teknologi ini, kita hanya perlu beli sekali saja dan bisa membantu mengumpulkan semua data. Jadi ini membantu kami menganalisis berbagai situasi di pertanian. Dia bisa mengakses semua instrumen lewat satu aplikasi. Dari situ data-data dikumpulkan dan dianalisis. Notifikasinya datang tepat waktu, sehingga masalah bisa diselesaikan secara dini. Jadi dia bisa terus memantau kualitas air tanpa kerja ekstra. Kami tidak perlu datang lagi ke pertanian. Kami juga bisa menetel dari rumah atau dalam perjalanan ke ladang atau ke tempat lain. Sistem pertanian cerdas Smart Tani dikembangkan perusahaan Satisya yang tahu kebutuhan petani. Smart Tani dibuat dengan tiga komponen. Pertama, sensor yang bisa dibeli. Kedua, konektivitas yang luas. Ketiga, sistem analisis big data. Sensor Smart Tani juga mengukur kadar nutrisi tanah. Misalnya di perkebunan nenas ini. Harga sistemnya beberapa juta rupiah tergantung peralatan dan jumlah sensor yang digunakan. konektivitasnya baik sehingga data yang ditampilkan tetap jelas walaupun jaringan ponsel sedang lemah. Banyak konsumen kami yang masih kurang tangkas menggunakan teknologi. Jadi kami juga mendorong generasi baru petani untuk juga berbisnis. Agar berdampak pada masalah pangan global, sistem pertanian cerdas harus digunakan secara luas, terutama petani kecil di bagian selatan bumi. Pertanian berdasarkan data sangat diperlukan. Petani harus mulai menggunakan data dan kecerdasan buatan untuk membuat keputusan yang tepat dalam pertanian. Pertanian cerdas bisa membuat pertanian menjadi lebih efisien dan bisa meningkatkan ketersediaan pangan di kawasan tertentu maupun secara global. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.